Meloncar ke TKP, siap, 86 Oke, selamat pagi, rekan-rekan Malam ini kita tetap all out, sampai pagi Ya, terus selamat datang buat team Paul One masuk Jaguar Kemarin juga melalui teksitas fisik kesempatan Jasmani Dengan kehadiran sosok Paul One di tubuh Jaguar Tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan Porsi dan tugasnya sama Dia juga dibekali semua peralatan seperti yang dimiliki oleh polisi laki-laki Saat kita akan melaksanakan patroli Tiba-tiba ada mobil yang berjalan, namun tiba-tiba pentingnya terbuka Tertan 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 Dari mana dia? Tertan Turun, 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 turun Jangan, awas Bapak turun Bapak turun, Bapak turun Senjatamu Senjatamu, senjatamu, senjata besar Bapak turun, bapak turun Turun, turun Maaf ya Oh iya, saya udah berani Sudah berani Sudah berani Dari mana Bapak? Kok seperti ini curiakan Bapak? Tidak Ini kan lagi di atas Bapak dari mana? Maaf 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 Bapak dari mana? Tertan Bapak dari mana? Dari mana mau maaf? Enggak, kita lagi jalan-jalan baru pulang jalan. Iya, iya, iya. Terus ada apa-apa bisa dibantu? Masalah, Pak. Iya, makanya mari kita selesaikan dengan ini yang baik. Jangan di jalan raya, jangan di jalan raya itu bahaya. Coba, sampai kayak gitu. Dia kan rawan di jalanan. Bapak dari mana? Ada apa kata itu? Coba. Ada yang berpunggu. Iya, iya, iya. Ternyata ada sepasang muda-mudi yang sedang melewatkan malam minggu, namun diisi dengan pertengkaran. Lagi marah aja, Pak. Oh, lagi marah? Kakak, kakak, bingung, kakak. Buka, kakak. Tengkar atau nggak? Jadi tadi buka pintu, lalu sana bertengkar. Kenapa kok jalan kayak gini, Mbak? Kita nggak tengah jalan, ya. Nah, ini lah semua. Udah malam kayak gini, tiba-tiba Mbak di jalan, buka pintu kayak gitu. Untung belakangnya nggak ada motor. Coba kalau ada motor, Mbak. Ya, membahayain ya, Mbak, ya. Memang ini urusan pribadi dari muda-mudi tersebut. Namun, saat pintu terbuka, di jalan raya, itu membahayakan pengguna jalan yang lain. Ma, ada apa, Pak? Nggak ada apa, Pak? Nggak ada apa, Pak? Kalau bertengkar, menginggir, bicara. Jangan di tengah jalan, ya. Saya lihat dari depan tadi. Nggak berakhir, Pak. Iya, ini kan kita biasa operasi. Nggak berakhir, Pak. Ini mau ke mana? Lantarin? Mau balik, mau antar baju. Lantarin? Iya, mau antar baju. Karena menurut saya, dia tidak terancam jiwanya, dan itu urusan pribadi mereka, saya titip pesan agar tidak terjadi apa-apa, dan saya silakan untuk menjauhkan ke jalan. Setelah menyelesaikan muda mudi tersebut, tim Jaguar melangsangkan patroli ke terminal. Terminal selalu disambangnya oleh Jaguar, namun di sana selalu saya temukan penjual miras. Potok-potoknya ini kan dari sini. Potok kosong pandan. Jaguar kamu, jaguar, Pak. Masuk, Pak. Biasa dipotokan miras, Pak. Iya, iya, saya ambil, Pak. Tunggu-tunggu yang, Pak. Lihat, yang sini masuk kosong, kalau di sini, nih? Nggak ada, potok kosong pandan. Mana yang ada isinya? Nggak ada. Yang ada isinya mana? Nggak ada, udah habis. Sudah, Dut. Nggak ada lagi, Pak. Apa enak, please? Tidur, menurut. Cuman botolnya aja, langsung ilangkan nggak abis. Kesab Mereka sering saya operasi dan saya tertipkan, besok lagi saya temukan lagi, besok lagi saya temukan lagi. Namun saya tidak bosan untuk menertipkan terminal depok dari penjual miras. Baik, sudah menyoper atau menongkrong saja. Bagus. Diambilkan dulu ya, diambilkan dulu, jangan minum saja. Ada cuanya nggak? Ada cuanya nggak? Ada, kemana cuanya? Oke Ibu ya, makasih ya, kerjasamanya ya. Jangan jualan terus. Aduh, mau anak-anak, mau apa? Lokasi terminal tersebut ada tempat memang sunyi dan gelap. Saya temukan sepasang yang sudah dewasa dan diamankan ke mobil jaguar. Tinggal di mana? Nah, mojo di mana kau tadi? Kamu sudah bersama ini. Jangan selingkul, Pak. Tadi orang baik-baik, Pak. Kalau kawin, kawin saja. Profesimu apa? Profesinya apa? Sopir. Sopir di sini? Di sini juga nongkrongnya? Kamu? Tinggal di sini. Kamu pacar sudah lama? Apa, hanya cinta sesaatnya? Saat ketemu di sini saja? Segera nikah. Jangan kumpul berdua, nanti tambah. Sinah kita. Jadi kalau bisa segera diresmikan. Jangan mojo lagi di situ, nggak nyaman. Nikah, cepat nikah. Supaya nggak jinah. Untuk perempuannya pulang aja. Di lokasi terminal, bermacam-macam yang bisa kita temui. Yang seharusnya terminal adalah tempat keramaian yang harus dijaga kenyamanan untuk mencari nafkah yang baik. Setelah dari terminal, saya lanjutkan patroli melintas Margonda dan Jalan Juanda. Di Jalan Juanda tersebut, saya temukan pemandangan yang aneh. Yaitu satu motor dinaikin oleh tiga orang. Namun, yang di depan adalah seorang perempuan. Kamu turun, 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 turun. Enak banget kau ya. Hebat tempatannya sekarang. Coba, sana, sana. Abang ikut, buka helm ya, bapak. Buka helm ya, bapak. Buka, di mana, bapak. Buka, bapak. Buka. Siapa, temen siapa? Mana? Siapa, temen? Mana? Tuh, cewek itu. Ini pacar. Pacarnya? Iya. Bukain, enak banget. Ini mau main nggak sih? Iya. Loh kok kelakauanmu kayak begitu? Iya, masalah nggak teriap. Loh, temenin. Loh temenin, caranya begitu? Iya, maaf. Di Jalan Raya lagi kayak begini? Bahaya. Hah? Ini tuh maaf. KTP-nya diambil, deh. KTP-nya diambil. Dodo-nya, deh. Kamu di mana tinggal? Ini, saya sudah menik lagi. Di mana, saya sudah menikah. Bapak mau suruh ke rumah saya, deh. Ke kantor. Kelakuan anaknya biar tahu. Jadi rumahnya itu di depan. Kan lucu, kan? Banyak bisa paling belakang kan duduknya. Juga harus di depan. Iya, nggak apa-apa sih. Bilang sama orang, kemana ini? Ya, malam. Ini pagi loh, mbak. Udah jam berapa ini? Udah jam setengah tiga ini. Ya, itu kan hujan. Hujan dari jam berapa, mbak? Dari jam sebelas, kan? Dari jam sebelas sampai jam berapa, mbak? Jangan. Oh, ini kadang-kadang. Jangan segini, mbak, belum pulang. Saya melihat bahwa nuansanya nuansa pacaran bisa hilang kendali karena suasana asik berpacaran sehingga membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Eh, ini gudanya apa diajak? Buat namanya saya, mbak. Pas pulang? Iya. Lu mau aja jadi obat camuk, lu. Dia tinggal di mana? Mana? Dia tinggal di mana? Keweknya. Hah? Tadi dia pengen, apa namanya? Nginap. Pengen nginap. Tapi dia juga mau pulang, dia. Jadi saya anterin sekarang. Wah, parah kamu. Udah parah kamu itu. Bonceng yang bagus, anterin pulang ke rumah, pakai helm. Gitu loh. Iya, mbak. Kamu *** aja. Gitu loh, enggak tahu apa bahaya di sini. Saya suruh salah satu untuk mengantar pacarnya pulang. Ini saudara apa ini? Abang sepupu kampung. Abang sepupu kampung, kandungmu. Abang sepupu kampung. Ya, emang sepupu kampung. Mbak Dian, saya akan lihat datang dari kuahnya. Wah, lu ingetin. Kalau dia begini pacaran benar enggak, benar lu? Enggak aja. Eh, benar? Nah, lu ingetin enggak dia? Takut? Karena dia agak tuaan. Takut? Kasih tahu yang begini enggak bermoral. Mas, yang bagus. Dianterin pakai helm. Dia pakai helm jalan ke pondok Ranggong sana. Dianterin ke orang tuanya. Itu pun ngantarnya tadi, jam 10, jam 11. Ini jam segini, coba nih. Jam berapa ini? Jam setengah tiga. Coba, itu keandakan itu saudara kita. Ya harusnya yang baik-baik. Bukan modanya yang begini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.